Ya Kak Vista, ini kan dekat sama Sandi Tumiwa nih, sebenernya kedekatan itu seperti apa sih? Karena kan masih tanda tanya nih gitu kan, nah tiba-tiba sekarang udah gak jalan lagi sama dia, jadi gimana? Ya karena, kalau misalkan teman-teman nge dia bertanya ya tentang gak jalan lagi dengan kenapa dia, Sandi Ya karena mungkin saya lagi sibuk pencalekan, terus ada kesibutan di mic juga, shooting stripping house Terus off air juga udah full rundownnya untuk bulan ini juga Dan dia pun mungkin juga lagi sibuk juga mungkin, jadi mungkin ya memang gak untuk intens untuk bertemu, tiba-tiba bagaimana, oh itu buka sih Tapi sebelumnya itu memang ada hubungan atau tidak sih sebenernya? Karena kan masih tanda tanya nih, masih sering jalan bareng gitu kan, perduaan bareng gitu kan? Kalau itu, kalau misalkan jalan atau apa memang kita kebetulan kita ada proyek dan proyek bareng gitu Jadi ya memang harus berdua pada waktu itu sih gitu Terakhir kan kita ketemu di Kemang tuh katanya udah saling perkenalan keluarga gitu kan? Iya Tapi gimana itu ceritanya perkenalan keluarga? Ya namanya ya, namanya polemik, apa ya, suatu hubungan itu ya pasti kan ada aja ya Yang satu seperti ini, akhirnya yang satu seperti ini akhirnya Nah itu juga, ya kita kan gak tau ya, maksudnya kita ke depannya itu Allah juga gak tau tiba-tiba seperti ini itu juga, saya juga gak ngerti gitu Jadi ya mungkin kalau misalkan jodoh, ketemu lagi kembali lagi ke bagaimana atau gimana ya Ya kita jalanin gitu aja sih, aku sih gak mau banyak komentar ya, takut-takut Sarah ngomong gitu Kalau misalkan ya bagaimana ya ke rumah emas hatinya aja, tapi untuk komunikasi selama ini ya juga masih baik-baik aja Ya dalam arti ya mungkin masih break dulu, masih pending dulu untuk introveksi diri masing-masing Berarti saya garis bawahi ya, tadi ada kata polemik hubungan juga Berarti sempet ada hubungan berpacaran? Ya bisa dibilang ya kita deket dan ada suatu apa ya, mungkin ada suatu komitmen yang bagaimana tapi tidak bisa untuk yang bagaimana ya akhirnya dengan kesibukan masing-masing Tidak punya bertemu itu Pisah gitu, putus Itu terserama tolong diketayakan ke Mas Sandi sendiri, aku gak bisa, aku nolokokan sih kalau men salah itu Tidak bisa atau enggak Tapi kalau waktu itu kan, Kak Sandi kan mengungkap kesilusnya sampai bawa-bawa ulama tuh Kak Waktu itu tuh pernah juga ya mengenalkan ulama temen-temennya gitu Kak Artinya kan ada kesilusnya juga tuh dari Sandi, itu gimana? Iya, nah udah, dengan itu juga aku juga, juga apa ya, maksudnya Serius, dia bilang serius ya, memang serius Maksudnya orang tua juga udah nifli ya, kedua orang tua ya Tapi kembali lagi, namanya kita masih mungkin mempunyai ego yang sama-sama sangat-sangat tinggi Ya adalah itu yang aku bilang tadi, sekali gue bilang tadi Adanya polemik, polemik satu, kerikil-kerikil masalah ya Membikin jadi seperti ini gitu Ada rumor katanya karena Sandi tidak memiliki pekerjaan tetap atau gimana? Penyebab bubarnya hubungan? Berat banget ya pertanyaannya ya mas Aku takut salah ya kalau untuk ngomong seperti itu ya Maksudnya jangan gitu, kalau bicara masalah Sandi tidak Yang seperti tadi, yang gak memiliki pekerjaan atau apa? Aku takut salah, aku takut salah memiliki pekerjaan Jadi no comment ya, mohon maaf ya mas ya Apa mungkin juga Kak Vista belum berani menyesuaikan diri dengan sosok Sandi yang saat ini dikenal? Itu lebih tepat ya Sangat religius Kak? Bukan, bukan, bukan dari religiusnya Adanya seperti ini, adanya kita menjadi berjauhan Itu mungkin adanya suatu sirkel yang membuat kita menjadi berjauhan apa? Mas Sandi itu tipe orang yang mungkin bisa diarahkan kesini, kesini, kesana, kesana, kesini, kesini ya gitu ya Ya mungkin aku gak mau seudar sama orang, tidak Cuma dari kacamata aku sendiri, penilaanku sendiri gitu Tidak menyalahkan atau apa namanya membuat suatu masalah lagi ya, opini lagi ya, enggak ya Tapi ya itu tadi Jadi mungkin sirkel-sirkel mereka yang membuat dia seperti ini Aku gak tau apa itu Mungkin kalo seseorang ini yang melihat, ya Nih aku garis bawain nih Seseorang yang melihat dengan saya wawancara disini Itu mungkin, ya dia yang merasa mungkin Begitu Jadi jangan menunjuk orang Karena kalo kamu menunjuk orang ya Satu kamu menunjuk Tiga jari ini menunjuk ke diri kamu sendiri Jadi apa? Jangan mengomentari orang Kalo kalian ini ya gak ngerti apa-apa tentang saya dan Sandi Ya paham ya dari situ ya teman-teman media ya Ini saya bicara keras Jangan ngomong yang enggak ke orang-orang Jangan ngomong enggak ke teman-teman media Apa? Memang lo tau apa tentang gue sama Sandi? Gitu loh Sebenernya saya itu mau diem Sebenernya saya itu mau diem aja Saya gak mau wawancara Saya mau diem Tapi kok kelamaan-kelamaan kok tambah Tambah ngelunjak ya kalo di diemin Nah itu dia Itu yang bikin saya step by step saya Loh ini harus dikladifikasi kayak gini nih Apa nih? Jangan fitnah orang Jangan bikin polemik atau opini baru tentang saya Memang kamu tau apa tentang saya? Nah itu sirkel mereka ya Kita sirkel Sandi ya Nanti ada rumor deh kan Di sirkel Sandi Saya bukan se-user Tapi itu pasti Itu of course Itu pasti Karena gue orang yang tegas Gue orang yang tegas banget Dan gue orang yang feeling Jadi Tapi kabarnya karena pengen balikan anak lagi sama Doni Sudrajat Oh 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 Itu oh Daddy Daddy itu Kalau Daddy itu emang orang yang baik Karena apapun Daddy itu pernah berbuat baik ke saya Dan mungkin cerita dari hidup saya itu mungkin Daddy itu mengerti Begitu pula juga Doni Sudrajat gitu loh Dari Vanessa kecil Maya kecil itu saya tau Jadi ya pasti Kalau ada temen-temen media bertanya Pasti akan dikaitkan dengan beliau gitu Tapi beliau tidak ada Tidak ada salut-salutnya dengan ini loh ya Dengan yang saya ngomong tadi ya Enggak ya Jadi tidak ada salut-salutnya dengan itu Cuma saya pesan sama circle-circle yang mungkin Mungkin yang Membicarakan tentang saya Jangan pernah membicarakan orang Kalau tidak tahu Apa Titik masalahnya Karena yang menjalannya itu adalah saya dan Sandy Bukan kalian Tapi titik masalahnya Titik masalahnya saya nggak bisa ngomong Tapi mereka Kalau yang melihat ini Melihat Youtube ini Atau melihat Apa tayang ini Pasti mereka akan merasa Jangan sok tahu jadi orang Gue udah diem Ya Tuh Oke Terima kasih Terima kasih